Halo Sobat-Sobat Kuiku, apa kabar? Semoga masih sehat-sehat terus. Dan ya, hari ini kita balik lagi di Live Online Talk with Kuiku and Friends. Dan hari ini kita ada special guest yang sangat amat, aku nggak sabar buat ngobrol-ngobrol. Ada Mbak Titin, Mbak Timena. Halo Mbak Titin. Halo, halo semua. Halo, oke nanti Sobat-Sobat Kuiku bisa tanya apapun ke Mbak Titin. Mbak Titin ini orang yang keren banget deh. Pokoknya pasti. Jadi manfaatkan, mau nanya apa, langsung aja. Dan tema bulan ini masih sama, ya itu Indonesia berprestasi. Oke, mungkin Sobat-Sobat Kuiku di sini udah ada yang tahu Mbak Titin, Mbak Timena. Dan mungkin belum ada yang tahu, tapi mungkin aku boleh sedikit memperkenalkan Mbak Titin ya. Ke Sobat-Sobat Kuiku sebelumnya. Mbak Titin, Mbak Timena ini mengawali karirnya sebagai asisten sutradara untuk video klip, iklan televisi, dan profil video. Kemudian menjadi asisten sutradara untuk Mas Rudi Sujarwo. Sekaligus pertama kali menulis skenario untuk film Mengejar Matahari. Nah, sekarang Mbak Titin itu kerjanya penuh sebagai penuh skenario. Dan Mbak Titin juga mendapatkan banyak penghargaan. Yaitu beberapa di antaranya, Mbak Titin itu pernah menjadi penulis skenario terbaik dalam Bali International Film Festival 2008 untuk film Love. Yang dimana Mbak Titin, Mbak Titin juga di film itu merangkap sebagai sutradara pendamping. Nih, kalau ada yang tahu film Love tahun 2008 yang main, Pirwansha ya, sama Aca. Iya. Iya, betul. Itu betul aku suka banget tahu film itu, Mbak Titin. Sama sekarang pun aku suka nonton lagi. Itu kayak sedihnya dapet. Aduh, gue kayak dapet deh. Nah, terus abis itu Mbak Titin juga dinominasikan sebagai penulis skenario terbaik di Ajak Festival Film Indonesia tahun 2010 dalam film Minggu Pagi di Victoria Park. Dan, sobat-sobat kuiku, kalau belum tahu juga Mbak Titin ini juga penulis skenario film Dilan loh. Dari Dilan 90, Dilan 91, sama Miliani. Pasti banyak nih fans-fansi-nya Dilan nih di sini. Film Saka gitu kan. Aduh, luar biasa banget Mbak Titin. Nah, ini banyak pertanyaan sih. Pasti kita kepo banget sama Mbak Titin. Paling ini sih Mbak Titin. Awalnya Mbak Titin mulai terjun ke profesi ini tuh nuliskan hari itu gimana sih Mbak Titin? Mungkin boleh di-share. Oke, jadi kalau lulus SMA itu aku kuliah. Dia udah di film sih, emang jurusan film. Tapi waktu itu penyutradaraan. Penyutradaraan. Sebenarnya jurusan televisi. Televisi tapi, dan ambil penyutradaraan. Jadi begitu lulus, itu aku jadi asisten sutradara untuk beberapa sutradara. Sampai ketemu Mas Rudy. Mas Rudy Sejarwa. Waktu itu Mas Rudy Sejarwa, Dulu banget itu abis nyutradarain AADC 1. Ada pada AADC 1 gitu. Nah, terus kenalan, terus udah mulai kerja sama Mas Rudy, jadi asistennya Mas Rudy, asisten sutradara. Sampai kemudian, kayaknya setahun dua tahun jadi asisten sutradara. Terus Mas Rudy mau bikin mengejar matahari. Waktu itu aku hanya sebagai asisten sutradara, skenario-nya udah ada. Nah, tapi kemudian di tengah persiapan, tiba-tiba Mas Rudy semacam tidak percaya diri gitu. Nggak pede sama skenario-nya. Jadi minta dibongkar total. Terus minta aku, waktu itu minta aku sebagai asrada untuk cariin penulis-penulis skenario. Waktu itu masih dikit banget tuh, 2004. Kamu udah lahir belum? Mudah-mudahan, aku udah tua tahun. Terus kemuran kan? Jadi 2004 itu, karena penulisnya masih dikit, terus abis itu aku mencoba mencari, tapi aku pun mengajukan diri. Karena waktu kuliah kan aku juga dapat pelajaran menulis skenario. Jadi memberanikan diri aja, menawarkan diri. Terus Mas Rudy juga, akhirnya udah coba aja kamu. Terus pas aku coba, beliau merasa, beliau suka apa yang aku tulis, yaudah jadilah. Makanya penulis skenario pertama aku itu mengejar matahari. Itu awalnya. Penulis pertama tapi langsung dapat penghargaan loh, luar biasa. Tapi Mbak Cintin, kenapa pengen nyoba nulis skenario gitu? Maksudnya, emang sih ada pelajarannya, cuman akhirnya apa yang anda nyoba nulis gitu? Apa yang bikin ketrigger untuk nulis gitu? Iya, jadi sebenarnya kalau menulis sendiri itu adalah sesuatu yang aku seneng emang dari kecil gitu. Aku seneng menulis. Menulis apapun ya, gak harus skenario. Jadi ketika dapat pelajaran menulis skenario, terus aku juga suka, cuman kan emang udah ngambil mayornya penyetradaraan gitu. Jadi awal-awal emang mencoba bekerja sesuai mayor. Tapi ya penasaran juga sih, penasaran gitu. Apalagi kemudian ketika mulai bekerja itu kan akhirnya makin banyak baca skenario dan merasa, kayaknya aku juga bisa deh gitu. Untuk jadi profesional gitu. Dan kebetulan waktu, mungkin ketika kalau seandainya Mas Rudi jalan mengejar matahari dengan skenario lama, mungkin aku gak akan jadi penulis skenario kali ya. Iya betul, bisa jadi. Jadi kayak emang semesta aja udah ngatur, tiba-tiba Mas Rudi merasa gak pede. Terus ngobrol sama aku, dan akhirnya begitulah aku dipercaya jadi penulisnya. Luar biasa. Tapi sempat ada ini gak sih, Mbak Titin ngerasa waktu pertama kayak nulis skenario itu ya, mengejar matahari itu ngerasa keraguan, terus deg-degan, kayak ada pesimisnya kah, atau yaudah percaya diri aja optimis gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau waktu itu perasaannya lebih nothing tulus sih. Gak ada. Maksudnya, skenario aku atau bukan yang dipakai, aku terus tetap akan bekerja sebagai asrada nanti di mengejar matahari gitu. Emang nothing tulus aja, syukur-syukur dipakai, kalau gak dipakai juga gak apa-apa gitu. Tapi ternyata Mas Rudi suka. Jadi gak ada deg-dekannya sama sekali, dan itu emang sesuatu yang akhirnya sulit, sulit diperasaan kayak gitu, sulit lagi dikebalikan sekarang sih. Karena udah sekarang tuh lebih banyak lagi taruhannya, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi apa ya, batasan-batasan juga gitu. Oke. Nah, Mbak Titin kan tadi cerita kalau emang suka nulis apapun dari kecil gitu ya. Nah itu boleh tau gak sih Mbak Titin tuh seringnya tuh dulu nulisnya tuh puisi kah, pantun kah, atau cerpen, atau novel? Lebih kayak cerpen sih. Cerpen, tapi ya buat ikut lomba mengarah waktu SD gitu kan. Gitu, terus abis itu ya nulis terus nulis. Ya nulis, mungkin bukan puisi kali ya nyebutnya, hanya curhat-curhat gitu lah. Asik. ABG, ABG. ABG tetapnya, Girls Only. Oke. Nah, berarti kira-kira udah berapa lama ya Mbak Titin, menjalani profesi sebagai seorang penulis skenario total? Berarti aku mulai nulis itu sebenarnya 2004 sih. Menjir matahari ya berarti ya? Ya. Jadi dari 2004. 2004, gak lama banget ya? Ya, 2004. Wah, udah lama banget sampai sekarang sih. 2020, 16 tahun. Tapi pernah ini gak sih Mbak Titin pernah ngerasa bosen kah? Jadi penulis skenario? Atau kayak, aduh pengen yang lain deh gitu? Atau apa gitu? Kalau bosen sih pasti. Pasti ada bosen ya. Pasti ada jenuhnya. Pernah juga emang, dan itu tidak terjadi sepanjang sekali. Maksudnya udah beberapa kali melawat titik jenuh. Tapi, kalau dulu aku berpikir itu, ya aku bisa ngapain lagi gitu. Jadinya memang agak sedikit kupaksakan gitu. Cuman ketika kejenuhan datang lagi itu, akhirnya aku menyikapinya dengan emang harus berhenti dulu gitu. Kayak beberapa bulan gak menulis gitu. Terus kalau sekarang di titik ini, kejenuhan itu harus aku alihkan, melakukan tetap menulis, tapi mungkin tidak menulis skenario. menulis, eh tidak menulis skenario film gitu. Aku jadinya mengalihkan, aku ikut menulis teater, menulis panggung, menulis musikal, terus akhirnya menulis lagu juga gitu. Kayak beberapa film. Beberapa film yang aku tulis, akhirnya aku menawarkan diri gitu. Soundtracknya aku aja ya. Oh, nulis lirik ya jatuhnya ya? Nulis lirik. Iya lah, aku gak bisa nulis musiknya. Wow, luar biasa nih, Mbak Titin tuh multi-talent banget. Kayak iri deh. kan Mbak Titin kan tadi bilang kalau nulis untuk film, nulis skenario untuk panggung, nulis juga lirik gitu. Itu pernah nulis untuk kayak film-series gitu gak Mbak Titin? Kalau film-series itu baru sekarang sedang dikerjakan gitu. Belum-belum ada yang tayang gitu. Sekarang juga kayaknya masanya, masanya tiba-tiba series menjadi cukup naik ke permukaan ya. Iya, betul. Jadi akhirnya ada beberapa yang menawarkan, dan akhirnya aku ambil. Gitu. Tapi kalau series tuh aku biasanya bersama tim, gak sendirian. Iya, iya. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan gak sih antara kayak menulis skenario untuk film layar lebar, menulis skenario untuk panggung musikal yang terimakitin sebut, sama nulis series itu ada perbedaan yang signifikan gak? Atau gak kok sama aja gitu, bikin aluras sama, ini sama, gitu. Atau bagaimana? Kalau perbedaan pasti ada sih, kalau umpamanya antara film dan panggung, terutama musikal ya, teater musikal. Karena aku kan biasanya selama ini hanya menulis, kalau menulis teater tuh pasti teater musikal gitu. kalau di film itu mendevelop cerita, mendevelop skenario kan bersama produser dan bersama sutradara gitu. Ketika masuk teater musikal, pastinya dari awal udah ada yang namanya penata musik yang terlibat. Karena ketika kita menulis pun, kita harus ada kesadaran bahwa sebagian besar dialog akan dinyanyikan, terus di tengah-tengah antar scene, atau di awal scene atau di akhir scene ada lagu, satu lagu utuh yang harus sebagai penulis naskahnya pun kita yang membuat, kata-katanya gitu. Jadi perbedaan yang cukup signifikan menurut aku itu. Ada juga masalah keterbatasan setting. Kalau di panggung settingnya nggak bisa banyak-banyak. Kalau di film bisa banyak tuh. Dari rumah, bisa perpindahannya bisa cepat, kalau di panggung nggak bisa. Jadi gimana caranya dalam, lebih compact lah kalau di panggung. Terus kalau series tuh justru kalau series lebih kompleks sih menurut aku. Karena satu masalah tuh lumayan, bukan dipanjang-panjangin sih, tapi lumayan diperdalam supaya, karena kan kalau series itu misalnya 10 sampai 13 episode, itu kita cukup punya banyak ruang dan waktu untuk bermain sih. Nah itu yang harus dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Kalau misalnya dari Mbak Titin sendiri tuh, Mbak Titin lebih suka nulis skenario untuk film layar lebar, atau panggung musikal, atau series? Kalau sekarang aku lagi suka nulis, eh bukan sekarang sih, maksudnya aku masih suka nulis film, sama panggung musikal. Kalau series belum nemu sih. Masih mencoba. Masih mencoba. Gitu. Tapi tantangan terberat selama menjadi penulis film, bagi Mbak Titin sendiri tuh apa? Pernah ada pengalaman apa, atau kejadian apa, gitu. Kalau tantangan terberat apa ya, kalau yang paling umum gitu, paling remeh-remeh gitu kan, penulis kan bisa bilang ketika writer's block gitu kan. Tapi itu kayaknya harus udah bisa kita lewati sih. Emang maksudnya itu ratusan kali kita lewati, ratusan kali juga kita berhasil melewatinya kan. Jadi harusnya itu tidak disebut tantangan lagi, itu udah part of job aja, part of profesi gitu. Jadi kalau, sebenarnya tantangannya sih tetap masalah ketika develop cerita gitu sih, berkomunikasi, berkomunikasi dengan sutradara dan produser dalam artian bahwa kita tidak bisa mementingkan ego kita sendiri sebagai penulis gitu. Film itu karya kolaborasi. Nah, menurut aku tantangan terbesar adalah ketika kita harus menekan ego kita, dan ketika ide orang lain, ide sutradara atau ide produser bagus, ya kita harus mengakuinya gitu, dan harus kita masukkan ke skenario sesuai usul mereka. Dan ketika ide mereka tidak tepat, kita juga harus berani mengutarakannya. Jadi, justru sistem kerjasamanya yang bukan berliku-liku sih, sistem kerjasama itu yang menjadi tantangan terbesar. Bukan menulisnya sendiri, tapi ketika berhubungan dengan orang lain gitu. Ya, setuju sih, benar sih. Soalnya kan kadang, kalau kita nggak terima pendapatnya, atau ide-nya malah bisa jadi masalah kalau nggak saling terima kan. Dan sebagainya, ya benar sih. Yang penting saling mengerti aja, menyamakan visi dan misi aja gitu. Tetapi itu nggak gampang juga sih sebenarnya. Nggak gampang. Iya, benar banget. Apalagi kalau menemukan orangnya nggak cocok, atau kayak udah ada selain kata. Nah, tapi soal menulis nih tadi nih. Sebenarnya cakupan pekerjaan seorang scriptwriter ini tuh apa aja sih Mbak Titin? Dan proses kerjanya tuh kayak gimana aja gitu. Oke, kalau penulis skenario itu sebenarnya istilahnya tuh tidak hanya menulis skenario. Kita dari awal kan udah terlibat. Kita yang kita menentukan ini mau ngomongin apa, pesan apa yang mau disampaikan. Itu juga datang dari penulis skenario harusnya. Jadi, premisnya apa, pesan yang mau disampaikan apa itu premis. Terus abis itu kita juga membuat karakterisasi, membuat karakter Bible. Jadi, karakter si A tuh kayak apa, itu sebenarnya kita yang menuliskan pertama kali untuk kemudian kita sampaikan ke sutradara. Tidak cuma masalah fisik karakter ya, tapi juga sifat-sifat karakter. Terus latar belakang karakter. Sejarahnya satu karakter itu datang dari penulis skenario-nya. Terus, ya pastinya kita melalui tahap-tahap. Ada tahap-tahap menulis sinopsis, yang cuma satu-dua halaman. Ada tahap-tahap menulis treatment atau scene plot yang bisa sampai 10-20 halaman. Di ujungnya tuh sebenarnya, sebenarnya tahapan yang paling sebaiknya paling banyak di, di apa ya, jadi ajang diskusi, jadi ajang berargumen itu justru di sinopsis, di treatment, di scene plot. Jadi, ketika kita duduk dan mulai menulis yang namanya skenario, itu udah gampang banget gitu. Udah bisa lebih cepat. Gitu. Wow. Tapi awal-awal nulis skenario tuh, apa ya, maksudnya dari awal sampai sekarang tuh, itu ada perbedaannya nggak sih sama, maksudnya, maksud aku, agak ambigus sipetan aku. Jadi, untuk awal-awal nulis skenario, pasti kan mungkin, apa kan Mbak Titi ngerasa, pasti banyak kebingungan, masih gimana bikin tokoh-tokohnya dan lain-lain gitu. Iya, betul. Betul. Nah, kalau sekarang tuh, kayak udah terbiasa kah, atau kadang tuh masih yang, aduh, bingung juga, atau gimana gitu, dalam segi untuk sinopsisnya, alurnya, atau apa. Walaupun memang, kan setiap yang ceritanya kan pasti beda-beda kan. Nah, cuman, apakah Mbak Titi tuh sekarang masih ngerasa, ini harusnya gimana ya, atau kayak, oh, udah lah, gue udah tau kok kalau kayak gini, kayak gini kok, kayak gitu. Kayaknya cukup jelas, apa bedanya dulu dan sekarang gitu lah ya. Iya, lebih kayak gitu sih. Sebenernya kalau dalam hal teknis ya, teknis penulisan, sebenernya gak ada bedanya sih. Cuman emang dulu tuh masih, masih justru masih teori banget gitu. Karena kan baru lulus, terus habis itu nulis skenario, jadi masih, patokannya masih kebanyakan teori, by book gitu kan. Takut salah gitu. Kalau sekarang, akhirnya lebih banyak membebaskan diri. Yang penting kan, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai apa yang menurut kita tepat, apa yang kita rasakan gitu. Jadi sekarang banyak, banyak, bukan mengenyampingkan sih, akhirnya teori tuh ditaruh di belakang kepala, nulis-nulis aja gitu. Udah gak terlalu, misalnya gitu, di halaman, kalau teori, kan ada tuh di teori-teori, tertentu di halaman sekian, harusnya udah mulai masuk konflik di halaman sekian, udah harusnya udah ada twist atau apa gitu kan. Dulu tuh masih kaku gitu, ngikutinnya di halaman sekian. Kalau sekarang sih udah berdasarkan perasaan aja gitu, berdasarkan yang enak aja. Dan sekarang itu kan sebenarnya dunia film makin berkembang ya. Dunia film makin berkembang, dan akhirnya makin banyak, makin bajak pelakunya. Kalau dulu pelaku sedikit banget gitu. Jadi ketemu setradara tuh kayaknya ya itu-itu aja gitu. Aku nulis buat Mas Rudi, tiga kali gitu. Terus aku nulisin waktu itu masih nulisin buat Nayato berapa kali gitu kan. Nah jadi kayaknya dunianya tuh masih di situ, dan kayaknya udah saling mengerti. Nah tapi kan sekarang makin banyak, dunianya makin besar, makin banyak partner kerja baru. Nah penyusiaan-penyusiaan lah gitu, karena kan tidak semua sistem bekerjanya sama gitu. Jadi banyak juga akhirnya ketemu orang yang emang baru pertama kali ini ikut tulisin gitu. Nah itu penyusiaan-penyusiaan itu sih yang menyenangkan, menarik sih. Ketemu orang baru lagi, ketemu orang baru lagi gitu. Nah tapi dalam nulis skenario terutama kan skrip-skrip untuk para tokoh-tokohnya nih Mbak Titin. Ya kan? Itu kan pasti, ya nggak tahu sih, aku nggak mau, nggak tahu juga sih, cuma pasti kan mungkin ada bentrok sama sutradara producer, kayak tokoh ini tuh sifatnya kayak gini-gini-gini, apa cara ngomongnya kayak gini gitu-gitu, bahasa-bahasa dalam skripnya kan pasti harusnya kayak gini-gini. Nah itu sering menemukan kesulitan nggak untuk membangun tokohnya, kayak aduh kata-katanya apa ya, kayak dengan gayanya dia yang kayak gini, berarti cara ngomongin dia kayak gini nih, bahasa ini, itu sering menemukan kesulitan nggak? Sebenarnya kan kalau masalah karakter, terus bagaimana dia menuturkan dialognya gitu kan, itu kan kalau secara teori yang pasti, ya harus menyesuaikan karakter ini, berarti dia harus berdialog seperti apa gitu, itu ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi menyampaikan, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita tentang karakter, dan tentang cara kita berdialog itu emang, dan hanya bisa ke sutradara aja, kita tentu saja penulis kenapa tidak bisa menyentuh pemain kan, gitu. Iya, betul, betul. Jadi, kalau aku selama ini hanya menyampaikan sutradara, terus habis itu sutradara pasti mengolah lagi, dan kita harus sebagai penulis, harus percaya sih sama sutradara kita, bahwa dia juga mau yang terbaik, gitu. Kalaupun nanti ketika kita lihat hasilnya, agak bergeser dari yang kita bayangkan, tapi kalau aku selama ini bergesernya juga harusnya selalu ke arah yang lebih baik, gitu. Iya. Gitu, enggak jadi istilahnya, enggak jadi mengkerdilkan kata-kata yang udah aku buat, gitu. Oke. Tapi boleh di-share enggak? Maksudnya kayak apakah pernah ketika Mbak Titin udah nulis kayak gini, terus sutradara kan mungkin ada beberapa olahan lagi, gitu ya. Tapi ternyata hasilnya tidak begitu memuaskan, gitu. Maksudnya dari pendapat para penonton, Kak, atau apa, gitu, pernah enggak ada kejadian kayak gitu, Mbak Titin? Sering, sih. Sering, sih. Pastinya sering, gitu. Pasti juga ada antara sedikit atau banyak, gitu, kejadian yang emang tidak sesuai harapan sebagai penulis. Tapi kan gini, ketika kita udah percaya sama sutradara, udah menyerahkan ke sutradara, ya emang itu udah bukan wilayah kita lagi, sih. Udah bukan wilayah kita lagi bagaimana cara dia menyutradarai pemainnya, bagaimana cara dia mengarahkan pemainnya, gitu. Jadi, dan aku tuh tergantung ke kedekatan aku dengan sutradara juga, sih. Hubungannya seperti apa. Kalau emang aku enggak suka, pasti aku bilang. Walaupun tidak bisa diperbaiki, karena kan udah terlanjur. Tapi next, kalau aku begini-begini, itu artinya gini-gini, gitu. Aku terangin, gitu. Tapi kalau istilahnya, kalau tidak ada hubungan yang cukup dekat, biasanya emang cuma aku ini aja sih, ya gimana ya. Terima aja sih, harus terima aja. Yang penting sih, tetap harus ada komunikasi, ya. Biar jelas gak ada yang kemis juga, kayak gitu. Sama kita juga harus menyadari sih, sebagai penulis juga, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, gitu. Jadi ketika penonton juga ada yang kritis, ada yang protesnya sampai istilahnya pakai kata-kata yang menyakitkan, kan ya kita juga harus tegar berdiri. Tegar. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang juga. Gak bisa juga kita jelasin satu-satu, gitu. Ke semua orang, kenapa kita begitu. Betul. Nah, terus Mbak Tidin kan, Mbak Tidin juga pernah menulis skenario yang diadaptasi dari novel, ya kan. Nah, itu ada treatment khusus sendiri gak sih untuk membuatkan skripnya? Kalau dari novel itu, sebenarnya aku cukup banyak, ya. Kayaknya 50% yang aku tulis saat ini, gitu, itu dari novel, gitu. 50% yang lagi original. Kalau perbedaannya sih, yang pasti karena udah ada media sebelumnya, udah ada novelnya, berarti kita sebagai penulis skenario, penulis adaptasinya, kita tidak boleh mengkhianati si isinya, isinya media asli, gitu. Kita tidak boleh. Kita tetap harus pakai, paling enggak kita mengambil intisari ceritanya, sih, gitu. Terus kita kembangkan. Tapi kalau secara tahap, sebenarnya tahap penulisannya tetap sama, bahwa kita berawal dari apa yang ingin kita sampaikan melalui filmnya, gitu. Dan itu dari situ kita mencoba menyamakan dengan media aslinya. Kita mencoba, kalau ada komunikasi dengan penulis novel, ya kita pertanyakan, lu mau ngomongin apa, gitu. Kamu mau ngomongin apa, gitu. Terus, habis itu yang kita coba capai juga di filmnya. Perbedaannya yang pasti, kali ini ada either secara langsung maupun tidak langsung, ada kehadiran si penulis novelnya juga, yang harus setidaknya tidak kita sakiti. Iya. Betul-betul. Apalagi ada kebanyakan kan yang diadaptasi adalah novel-novel yang sudah laris juga, kan, gitu. Kayak Dylan, gitu. Jadi ya kita juga harus melakukan riset apa sih yang disukai orang-orang dari novel itu yang harusnya tidak kita hilangkan di filmnya. Betul. Supaya pembacanya juga tidak merasa dihianati. Tapi, kira-kira lebih sulit membuat skrip original atau yang diadaptasi dari novel? Mungkin lebih sulitnya, tingkat-sulitnya, tingkat keribetannya, atau apa? Kalau Mbak Titius pemilih, lebih nyaman yang mana? Aku sih lebih suka yang original, ya. Original. Original, ya. Karena masih ruang-ruang untuk berkreasinya cukup banyak, terus abis itu belum ada pasukan, apa tuh istilahnya, diehard fans dari cerita aslinya, gitu kan. Iya, iya. Betul-betul sih. Kita kan harus memikirkan, ketika mengadaptasi dari novel, kita harus mikirin banget tuh si diehard fans. Betul sih. Gitu. Dan emang lebih punya, lebih banyak keterbatasan ketika menulis novel. Menulis adaptasi dari novel. Gitu. Iya, benar juga sih, benar. Nah, Mbak Titin, Mbak Titin kan juga beberapa, apa, sering mendapat penghargaan juga kan, dari sebagai penulis skenario terbaik gitu, beberapa filmnya. Nah, itu dari skrip-skrip yang filmnya berhasil menjadi nominator, dan mendapat penghargaan tuh proses pembuatannya seperti apa sih, Mbak Titin? Kayak ada, balik lagi ada treatment khusus gak, hal-hal yang berbeda kah, atau tips-tips untuk biar menjadikan film ini tuh sukses gitu, sama timnya juga, gimana? Sebenarnya gak ada sih, gak ada perbedaan. Maksudnya kita tidak pernah, gak cuman aku ya, hampir semua penulis, hampir semua filmmaker gitu, ketika membuat film tidak dengan niatan mendapat penghargaan gitu. Cuman ingin bikin film yang baik aja gitu. Penghargaan jumlah penonton, penghargaan maupun jumlah penonton itu istilahnya bonus sih. Jadi gak ada treatment khusus yang gimana-gimana. Kayak terakhir itu kan aku dapat Piala Citra di Aruna dan Lidahnya, itu juga adaptasi. Itu juga dari awal sih tidak ada treatment khusus dari sutradaranya, dari produsernya ketika proses develop cerita. Cuman memang Aruna dan Lidahnya tuh salah satu proyek yang cukup intens lah, development skenario-nya cukup intens. Tapi benar-benar tidak ada kata-kata, ini harus dapat penghargaan, harus dapat Piala Citra atau apa, gak ada sih. Cuman memang di draft kesekian, di draft ketiga kalau gak salah ya, dari sembilan draft itu sutradaranya si Edwin tuh sempat ngomong gitu. Kayaknya nominasi nih, kayaknya Piala Citra nih gitu, bercanda-bercanda aja gitu. Iya, iya, iya. Pokoknya sih intinya sih melahirkan karya baru ya. Gitu. Bikin karya, betul sih. Gitu. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Batitin, kalau sistem menjalani profisinya sebagai seorang penulis skenario gitu? Kalau aku sih basicnya karena emang aku suka menulis sih, suka menulis. Jadi, emang gak bisa berhenti nulis hidupnya. Apalagi semenjak itu ya, nulis pertama mengejar matahari. Iya, betul. Dan emang, emang, emang sulit sih, sulit. Yang lebih sulit emang bertahan, aku harus mengakui. Apalagi kan ketika aku masuk ke dunia industri itu penulis skenario masih dikit banget. Berbeda dengan sekarang yang makin banyak gitu. Dan akhirnya, emang tingkat persaingannya makin tinggi gitu. Dan emang akhir yang harus aku lakukan memang bertahan. Dan cara aku bertahan mungkin bukan kenapa aku bertahan. Karena kalau kenapa aku bertahan, pastinya aku mau mencoba bertahan gitu. Tapi caranya, caranya adalah aku mencoba emang membuat sebuah ciri khas sih. Kayaknya itu yang diperlukan setiap penulis skenario, setiap sutradara untuk bisa bertahan. Untuk bisa tetap di-calling sama produser gitu. Harus punya ciri khas gitu. Sehingga ketika ada proyek-proyek tertentu gitu, emang yang nulis tuh harus cuman si ini ya. Si A, si B gitu. Yang bisa nulis cuman si A, si B. Karena ini emang dia banget gitu. Jadi, kalau aku mencoba mempertajam ciri khas aku di drama dan di dialog gitu. Tapi ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi Mbak Titim dalam menulis skenario film? Kalau sosok penulis skenario, gimana ya? Sebenarnya kalau di asosiasi penulis skenario kan kita punya nih ya. Kita saling menginspirasi sih, Ci. Asik ya sih, bener. Kalau aku sih selalu inspirasinya tetap penulis skenario yang udah, yang established di Indonesia sih selalu jadi inspirasi aku. Kayak Joko Anwar, Monti Tiwa, Riri Risa. Dan emang secara pertemanan pun kita jadi sering ngobrol, berdiskusi gitu. Dan tukar pengalaman aja. Tukar pengalaman dan tukar persoalan. Iya, betul-betul, betul-betul. Jadi kayak curhatkan. Tapi itu sih, gudaya. Ada asosiasi sih menyenangkan sih. Jadi semua berkumpul, semua bisa berdiskusi. Terus semua bisa saling menginspirasi akhirnya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Penasaran. Kayak nulis, apa nulis? Penulis skenario itu seru-seru gemes gitu kali ya. Gemes. Tapi kalau inspirasi dari penulis skenario luar nggak ada? Aku nggak sih. Sebenarnya paling aku itu juga senang membaca buku sih. Membaca buku, membaca kumpulan cerpen tepatnya gitu. Jadi aku sangat mengagumi Senogumi Rajidharma. Sangat mengagumi Pasapardi pastinya. Terus penulis kayak penyair itu Jokowi Nurbo. Begitu sih yang akhirnya memang harus kuakui karena sering membaca tulisan mereka aku mendapatkan, aku mencoba mengasah ketajaman aku di dialog lewat bacaan-bacaan gitu. Bacaan-bacaan, ya. Jadi kalau banyak menonton film itu akhirnya mempertajam kemampuan penulis skenario membuat adegan, menuliskan adegan. Terus kalau untuk dialog, aku kebanyakan karena membaca. yang baca itu penting juga ya, banyak baca. Iya. Iya, bisa tahu juga ini suasana ini, karakternya gini nanti. Mbak Titin kan seringnya tuh nulis skenario untuk genre-genre, film-film drama, romans gitu ya. Pernah pengen atau kepikiran mau nulis skenario untuk film, let's say, horror atau thriller atau komedi, action? Pingin sih, pingin. Tapi mungkin tetap harus ada dramanya kali. Maksudnya, gak cuma harus horor pun gak nakut-nakutin doang. Tapi pasti ada dramanya gitu. Iya sih. Tertarik banget, pingin-pingin nyoba komedi, pingin nyoba horor gitu. Cuman kalau masalah komedi, sebenarnya aku sudah mencoba setidaknya menulis romkom lah, romantik komedi. Ada romantiknya gitu, tapi ada unsur komedinya dikit-dikit walaupun tidak sampai membuat sampai tertawa terbahak-bahak. Oke. Iya, bikin orang kayak, ih gitu. Senyum-senyum aja. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya yang dipenginin banget gitu, misalnya kayak ke depannya, itu mau apa dulu? Berarti den, horor dulu kah? Atau apa gitu? Action atau kayak fantasi-fantasi gitu? Gak sih, kayaknya pingin obal horor duluan sih. Horor dulu ya. Lagi nyoba beneran nih sekarang detik ini. Iya. Doain ya. Amin dong, amin. Pasti bisa Mbak Titin. Tapi seneng kan untuk kayak nonton film horor, baca cerita horor? Suka-suka. Suka kan? Walaupun aku penakut ya, tapi ya udahlah ya. Selama ditemenin. Oke. Nah, berarti untuk genre film pun, Mbak Titin juga sukanya lebih ke drama juga ya? Begitupun menonton, aku lebih senang menonton romans, drama. Drakor. Drakor? Oh, ini suka buat Drakor. Pernah dapat inspirasi dari Drakor-Drakor? Opa-Opa. Sudah cukup banyak sih, cukup banyak. Karena kan mereka kalau bikin tuh gimana ya, yang manis-manisnya, terus abis itu yang gantung-gantungnya, bikin penasaran gitu ya, cukup banyak sih dapat inspirasi. Begitupun dialog-dialognya kan juga bagus. Iya. Ya, mereka orang-orang forennya juga main face-nya, supporting face-nya juga ini sih, yang melas-melas panjo, yang pengen ditampar juga. Gemes ya? Belajar bikin gemes penonton. Iya, aduh. Tapi Mbak Titin di luas, eh di luar, eh di luar menulis kenarnya tuh, kegiatan Mbak Titin yang, Mbak Titin lagi kerjakan saat ini apa? Ada lagi nggak? Kalau aku itu aja sih, maksudnya, dalam situasi sekarang gitu, akhirnya aku kan, selain menyelesaikan, sebelum pandemi kan udah ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, dalam skenario gitu, skenario film. Itu aku coba selesaikan, terus ada beberapa kerjaan juga yang masuk, sehubungan skenario film, itu juga aku coba selesaikan, terus ada series, sama memang ada proyek-proyek, yang baru muncul, karena menyikapi pandemi ini sendiri gitu. Jadi, kayak kita bikin, kayak aku sekarang lagi bikin, musikal from home, musikal di rumah aja gitu, jadi, durasinya cuma, 15 menit gitu, 15 menit, tapi musikal, kemudian ditayangkan di Youtube, gitu. Iya. Jadi, banyak sih terus, kayak empamanya, akhirnya bikin, banyak juga kelas online, kan, secara, secara pandemi gini, akhirnya kita semua melakukan apapun, dengan cara online, akhirnya aku juga mengajar pun online, dan, membuat juga, kayak ajakan-ajakan, atau, apa ya, kampanye-kampanye, sesuai, sehubungan dengan pandemi ini, untuk menyemangati orang gitu, cuman tulisan, atau narasi-narasi pendek, yang kemudian disuarakan, atau diadegankan, itu juga, akhirnya aku lakukan, gitu. Iya, banyak hal yang dilakukan, walaupun, keterbatasan, ketemu gitu, tapi, lewat social media, online, semua tuh, udah sangat dimudahkan sih, jadi, memang sih, bisa banyak eksplor, luar biasa. Wow, sangat sibuk ya, Mbak Titim. Lumayan, lumayan. Tapi, Mbak Titim, aku penasaran deh, penulis skenario, pernah ini gak sih, kan, nulis skenario nih, gitu kan. Terus, si penulisnya itu, kadang, kayak, kayak, jadi nginjiwain, tiba-tiba ngomong sendiri gitu gak sih, kayak, mas-tiba nulis, terus coba ngomong gitu. Pernah kayak gitu juga gak sih, atau, yaudah, nulis-nulis aja gitu, kayak cuman dari pikiran aja gitu, enggak yang sampai, coba dipraktekin juga gitu, atau, tapi apa-apa pernah gitu? Pernah sih, pernah, ketika, justru ketika, bukan ketika menulis, biasanya aku membiasakan diri, menulis aja dulu, nulis-nulis, nulis gitu, tapi sebelum, istilahnya sebelum dikirim, untuk cara mengeceknya, pasti aku baca gitu, ada beberapa yang emang, aku bacakan dengan suara, ada yang emang dalam hati, tapi, terutama di bagian dialog ya gitu, ikut membacakan, atau bahkan, kalau punya waktu yang cukup, aku ngajak, teman-teman terdekat, untuk baca sama-sama dulu, oh, oke, jadi pasti, pernah juga ya, kayak gitu ya, coba, terus, ya cara bacanya, gimana dapat gak feelnya, diulang lagi, oke, nice, wow, nah, ini BTW yang Mbak Titin, udah ada banyak pertanyaan, di sobat-sobat ku ikut nih, wow, udah banyak banget, oke, mungkin kita jawab dulu, pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat ya, udah kadang gak sabar, oke, pertanyaan pertama, ada dari Felicia, pertanyaan adalah, awal nulis skenario itu, di kontrak per film, kakak? Oke, kontraknya per film, aku juga itu freelance ya, di kontraknya per film, jadi emang, ya perjudul, tapi ada juga penulis-penulis skenario, yang in-house di sebuah PH, sehingga dia hanya menulis untuk PH itu, gitu, itu juga ada, gitu, tapi kalau aku, freelance, dan di kontraknya per project, gitu, pertanyaan saja itu ada dari Alan, sore, penasaran script writer itu daftarnya lewat mana, kak? kalau untuk disebut penulis skenario, ya pasti harus sudah menulis skenario, dan sebenarnya kan gini, yang membedakan skenario dengan tulisan lainnya, dengan penulis, dengan tulisan yang disebut novel, puisi, itu skenario tidak selesai menjalankan fungsinya, sampai dia difilmkan, sampai dia divisualkan, gitu, jadi, kita sah disebut penulis skenario, ketika skenario kita udah divisualkan, udah di, jadi film, karena itulah fungsi kita menulis skenario, untuk divisualkan, bukan cuma nulis, terus disimpen, nulis, terus disimpen, tapi tidak pernah divisualkan, skenario harus bisa divisualkan, harus, harus jadi visual, untuk bisa disebut sebagai skenario, selesai tugasnya sebagai skenario, jadi ya emang, kalau untuk daftar atau apa itu istilahnya, ya emang harus menulis skenario dulu, menulis skenario, terus, kalau di asosiasi sendiri, asosiasi penulis skenario layar lebar Indonesia ini, gitu, kita ada syaratnya, setidaknya minimal, sudah pernah mengulis satu film bioskop, itu aja sih. satu film layar lebar, gitu. Tapi, mungkin aku boleh menambahkan pertanyaan dari Alan ya, Batitin ya, nah misalkan kayak, mungkin sobat-sobat gitu kan ada yang masih, baru banget lah, terjun baru nih, belum pernah, tapi, maksudnya dia mau submit nulis skenario gitu, walaupun dia belum ada pengalaman untuk bikin, itu kira-kira apakah submit aja ke PH-nya langsung, atau mungkin ada cara lain untuk, kayak submit skenario yang kita punya, nggak, Batitin? Banyak sih caranya, kalau mau langsung ke PH juga bisa, tapi, yang di-submit ke PH, jangan skenario, tapi sinopsis, gitu. Oh, lebih ke sinopsisnya dulu? Jangan, jangan langsung ke skenario-nya, lebih ke ringkasan ceritanya, yang kita submit ke PH, tapi sebelum submit ke PH itu, kita juga harus rajin membrowsing PH ini, biasanya memproduksi film kayak apa sih, gitu. PH tidak pernah memproduksi horror, berarti jangan pernah submit horror ke mereka, gitu. Oke, ya harus tahu dulu ya, PH ini gimana, film. Betul, jadi, sebenarnya setiap PH itu, hampir setiap PH, setiap hari menerima sinopsis itu banyak banget sih, ada yang khusus, ada di beberapa PH, ada tim khusus yang memang menyeleksi sinopsis yang masuk, gitu. Terus, bisa juga dengan, banyak sih ikutan kompetisi, namanya kompetisi menulis naskah juga beberapa kali, ya kan, gitu. Ya, sering sih. Itu juga bisa, gitu. Dan biasanya, misalnya, kompetisi menulis film pendek, biasanya yang menang itu, kemudian divisualkan oleh profesional, itu juga bisa. Oh, oke ya, betul-betul. Ada beberapa yang gitu, atau ya, mencoba memberanikan diri, atau merelakan diri untuk sekolah lagi, untuk kursus lah paling enggak. Ada beberapa kursus penulis skenario, yang di ujungnya, di ujung, di ujung, di ujung kelas itu, maksudnya di ujung setelah semester itu, adalah, meet the producer, gitu. Jadi, jadi, kita submit cerita, lewat, divasilitasi oleh sekolah ini, gitu. Itu lebih, itu lebih aman lagi tuh, langsung pitching, langsung ketemu, produsernya, langsung pitching, dan semua difasilitasi gitu. Nah, itu lebih aman lagi, daripada sendiri. Betul-betul, betul-betul. Iya sih, benar-benar. Soalnya, kalau misalkan, ibaratnya, maksudnya kayak, udah, apa, kita juga, dituntun juga, diarahin juga, gitu. Iya, betul. Oke, semoga bisa menjawab, pertanyaan-pertanyaan sobat, yang masih bingung, gimana ya, gue, kalau gue punya cerita, kayak menarik, gitu. Oke, terus, ada pertanyaan selanjutnya, dari, Nata Decona. Izinanya, Kak Titin, saya punya novel, ketika masuk film, akan lewat script writer. Nah, apakah naskah kita, akan diubah, atau sama seperti novel? Tergantung sih, seberapa, 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 banyak penulis novel, memberi, keleluasan, kepada penulis skenario-nya. Tapi semua, memang tergantung penulis novel-nya. Ada beberapa penulis novel yang, tidak memberikan, kebebasan yang cukup, gitu. Itu ada juga, gitu. Jadi, semua dijaga, dijaga, dijagain sama penulis novel-nya. Gitu. Kalau kamu memilih cara itu, ya tidak apa-apa. Tapi yang pasti, itu adalah sesuatu yang harus, kamu bicarakan dengan produsernya. Bukan ke penulis skenario-nya. Gitu. Bahwa kamu maunya gini, 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 jelas dulu dengan produsernya, baru abis itu produsernya, menerangkan ke penulis skenario-nya. Karena nanti ada penulis skenario juga, yang gak mau, gitu. Gak mau kalau caranya begini, gitu. Jadi, selalu ada perantara produser sih. Oke. Semua tergantung penulis novel-nya, dan tergantung kepada produsernya. Mau seperti apa, yang harus apanya. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, dan ada dari Atia 30. Mbak, dalam menulis skenario film, ada tips gak supaya rasa yang ingin disampaikan ke penonton itu, tersampaikan? Tipsnya. Kalau aku biasanya sih, itu banyak sih pendukungnya, banyak pendukungnya dalam artian, bentuk adegannya kayak apa, karakter yang membawakan seperti apa, dan dialog yang dia bawakan itu seperti apa, gitu. Untuk menyampaikan rasa itu. Cuman, lagi-lagi, kita harus berusaha semaksimal mungkin sih, untuk bisa menuliskannya semua, gitu. Karena, bukan kita yang mengarahkan pemain. Tapi kan, itu dia. Si visual rasa ini tidak selesai di kita, gitu. Ada sutradara kemudian yang meneruskan misi ini, gitu. Jadi, tergantung juga, akhirnya cara komunikasi kamu ke sutradara. Gimana kamu mengkomunikasikan apa yang kamu mau ke sutradara. Gitu. Dan memang harus kita terima dengan besar hati, bahwa memang cuman sampai situlah kita bisa berusaha, gitu. Mentoknya adalah, emang kita berbicara ke sutradara, maunya di adegan ini, gini, 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 gitu. Tapi, kalau aku selalu membiasakan diri, begitupun yang aku ajarkan juga ke, ke murid-murid, maupun ke tim penulis aku, itu adalah, sebisa mungkin, apa yang kamu rasain, apa yang ingin kamu sampaikan, itu sudah ada di tulisan, gitu. Jadi, tidak perlu, tidak perlu berpanjang-panjang lebar, menerangkan ke sutradara, gitu. Pokoknya, nantinya, coba untuk tetap berkomunikasi, brainstorming, ya kan. Tapi, belapang dada juga, apapun pendapat, masing-masing, kayak gitu, ya. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya, dari Reina. ada gak momen yang tak terlupakan, selama menjadi script writer? Pasti ada. Momen yang tak terlupakan, apa ya? Kalau senangnya, ya pastinya ketika akhirnya, akhirnya dapat, piala ciprasi, dapat penghargaan, itu pasti tidak terlupakan, gitu. Terus, momen sedihnya juga pasti ada. Dalam arti yang gini, kalau kamu lihat gitu, kalau kamu lihat beretan, penulis skenario, papan atas, gitu kan, seolah-olah mereka, udah gak, udah gak pernah lagi mendapat yang namanya penolakan. Padahal kita, gitu. Kita semua, penulis skenario yang paling senior pun, sampai hari ini pun, masih beberapa kali mendapat penolakan. Misalnya, mengajukan cerita, terus tidak sesuai, gitu. Nah, itu, kalau cuma sebatas itu sih, gak apa-apa. Tapi kemudian, ada kalimat-kalimat, yang menyakitkan, yang mengiringi dari produser, maupun dari investor, gitu. Nah, itu terjadi sampai sekarang, gitu. Dan itu, bukan sesuatu yang akhirnya, bukan sesuatu yang membuat kita menyerah, sih. Justru harus terus memperbaiki diri. Setidaknya kita semakin tahu, oh, berarti, kalau aku mau ngajuin cerita kemana, aku harus tahu karakternya dia kayak gini, gitu. Sehingga bisa cocok, bisa diterima. Sampai detik ini pun, hampir semua skenario masih mengalami yang namanya penolakan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya jangan kecil hati, jangan patah semangat juga. Pokoknya semangat terus, tetap berusaha, gitu. Insya Allah, pasti rezekinya kan ada aja, ya, Mbak Titin. Iya. Kalau umpamai udah yakin, aku bisa jadi penulis skenario, ya jalanin aja, coba aja berusaha terus. Iya. Gitu. Iya, walaupun mungkin, mungkin kamu baru nih, belum pernah tuh submit ke sana-sini, ditolak berkali-kali-kali, ya juga jangan nyerah. Buktinya nih, Mbak Titin aja, sampai sekarang, yang udah dapet penghargaan macam-macam, sebesar apapun, dia kan udah menulis sana-sini aja, masih suka ditolak-tolak. Jadi apa? Bener kata Mbak Titin, kalau kamu rasa yakin, percaya diri, kejarannya terus. Setuju. Betul. Oke, ada, wah ini banyak sih bertanya, ada lagi dari Lala 10. Mbak Titin sempat mention, kalau memiliki ciri khas adalah salah satu unsur penting, untuk dapat bersaing dengan yang lain. Kalau Mbak Titin sendiri, ciri khasnya seperti apa? Ya, jadi, sebenarnya, ciri khas ini, sebenarnya, berdasarkan pengalaman aku, dan teman-teman yang lain, ciri khas ini adalah sesuatu yang kemudian disematkan, oleh penonton ke kita gitu. Baru kita menyadari, oh ternyata kekuatan kita ada di sini gitu. Jadi, bukan sesuatu yang awalnya kita niatkan untuk jadi ciri khas, itu enggak sih. Jadi, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada yang kemudian dilihat oleh penonton, dilihat oleh produser, dilihat oleh sutradara, inilah ciri khas si penulis A, atau B, atau C gitu. Nah, kalau aku itu akhirnya istilahnya identik dengan drama dan dialog yang bikin baper katanya. Gitu. Jadi, jadi itu aja yang coba aku pertajam sih. Bukan berarti aku tidak mengembangkan kemampuanku di tempat lain, tapi, akhirnya itu yang selalu aku bawa kemana-mana gitu. Membuat drama dan membuat dialog yang bisa dikutip, membuat dialog yang memorable. Nah, itu yang aku coba. Selalu aku bawa kemana-mana, apapun yang aku tulis. Oh, oke. Tapi, kalau misalnya ciri khasnya dalam bentuk gaya penulisan, itu juga enggak ya? Karena itu balik lagi tergantung cerita, karakter, dan lain-lain. Iya, jadi bisa juga, bisa juga ciri khas itu bisa juga sesimpel bahwa si penulis A ini, kalau nulis horror pasti keren. Gitu. Nah, jadinya bisa juga sesederhana itu sih. Enggak harus sespesifik. Dia kalau bikin karakter pasti ada yang gini-gini-gini, enggak harus sespesifik. Tapi punya ciri khas, walaupun kamu kuatnya di mana? Nah, di horror, di drama, apa di action, gitu. Jadi, itu sesuatu yang ya, pasti awal-awalnya kayak aku gitu, awal-awalnya kita mencoba semua sih, mencoba semua gitu. Mencoba melakukan yang baik aja, sampai akhirnya kemudian kita tahu dari tanggapan atau reaksi penonton, produser, dan sutradara itu. mana yang menjadi kekuatan kita. Betul. Tapi menurut aku juga, membangun persona sendiri juga penting sih, Karena kayak misalkan, apa ya, mungkin, ya mungkin kayak musisi gitu, kayak, oh dia jendrenya emang indie nih, kenalnya gitu, ini nge-roki gitu, kayak gitu sih. Jadi, emang penting juga untuk bisa tahu kamu itu lebih kemana, gitu. Betul banget. Dan bangun persona itu gitu. Betul, betul ya. Nah, mungkin sobat-sobat ku ikut juga boleh coba semuanya juga pasti, cuman yang, mungkin bisa ya, misalnya yang menurut mereka nyaman, dimana. Iya, yang membuat, betul, yang membuat kamu nyaman aja dulu, gitu. Tapi, sebenarnya kan dalam proses pencarian, banyak cara kan, ada orang yang emang, ada tipe orang yang emang, akhirnya, enggak mau nyoba semua, karena dia merasa nyaman di situ, ya itu juga enggak apa-apa. Ada yang, ada juga yang, mencoba semua dulu, sampai menemukan, menemukan, enggak cuma dirinya sendiri, tapi orang lain juga, dia harap menemukan, ciri khasnya dia, gitu. Begitu sih. Intinya sih, temukan jalan kalian sendiri-sendiri juga, gitu. Kata bahasa anak fitur, temukan jalan hijabu, gitu. Iya, gitu. Betul banget. Oke, ada lagi nih, Mbak Titin, pertanyaan dari, Mega, novel paling sulit, yang pernah ditulis, ke dalam skrip itu, seperti apa, Kak Titin? Novel paling sulit, itu menurut aku ketika, aku langsung, ngasih contoh ya, cukup sulit itu ketika, mengadaptasi, novel dari sastrawan, dari sastrawan itu, di bawah lindungan Ka'bah, waktu itu novelnya. Itu cukup sulit sih. Pertama, karena memang novelnya tipis, novel aslinya itu tipis banget. Terus, yang sulit adalah, ketika sebuah novel itu, bicara lebih banyak perasaan, tidak, tidak deskripsi visual, gitu. Nah, itu cukup sulit, kita mendeskripsikan perasaan, perasaan yang tertulis di novel, akhirnya harus kita bayangkan sendiri, akhirnya kita tuliskan sendiri, visualnya seperti apa. gitu. Tidak deskripsi novelnya, jadi hanya bicara, bertemu, terus perasaan, 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 nah itu cukup susah tuh. Oh iya, ya benar sih. Ya benar, itu susah banget sih. Tapi, emang, ya disitulah tantangannya. Harus bagaimana lagi. Iya, harus merupakan jalan ninja lagi, bagaimana. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada dari Cika, ini ada dua pertanyaan lagi nih, Mbak Titel. Iya. Ini dari Cika, jadi pengen, jadi script water juga, tapi kuliahnya jurusan apa ya, Kak? Kalau mau sekolah film, berarti ya ngambil jurusan, ada penulisan skenario, ada jurusan sendiri sih. Kalau jurusan tuh berarti jurusan film, sinematografi, terus mayornya, pasti ada penulisan skenario. Di IKJ tuh ada, kalau di yang sekarang tuh, ada IKJ, ada, banyak sih sekolah film, ada UMN, ada BINUS, gitu. Ambil film, dan penulisan skenario mayornya. Gitu. Iya, tau nggak, bisa juga untuk sering-sering ikut, kayak kelas-kelas, kayak Mbak Titin gitu, kelas-kelas nulis, gitu kan pasti banyak tuh, info-info, sekarang banyak banget sih. Lumayan banyak kok. Gitu. Mungkin Mbak Titin, apa, nanti mau bikin sekolah sendiri kan, untuk jurusan perfilman, gitu, amin gitu. Amin, amin. Jadi udah, selesai nulisnya, gue mau bikin sekolah aja, gitu. Amin, semoga ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, Mbak Titin, sebelumnya nanti kita di sini akan main games, games sederhana lah pokoknya. Dan siap aja pokoknya. terus, nanti untuk sobat-sobat yang masih mau nanya, mungkin bisa setelah games, atau nanti di sesi berikutnya. Pertanyaan terakhir, ada dari Diranti. Kak, untuk jadi script writer itu, apa saja yang dibutuhin, dan seperti apa caranya? Oke. Untuk jadi script writer, yang paling basic adalah harus suka nulis sih. Itu basic banget. Maksudnya, cita-cita untuk jadi script writer, itu bukan berdasarkan ini, sekedar ingin, apa ya, ingin popularitas, atau gemerlaknya dunia film, gitu. Tapi, harus punya basic, suka menulis, apa ya istilahnya, dan enggak harus menulis skenario, menulis apapun, gitu. Sehari enggak menulis, kayaknya, pusing gitu kepala. Harus punya basic itu dulu, kecintaan pada menulis. Terus, ya itu, kesadaran untuk, untuk mau mengambil, atau menempuh pendidikan, jadi penulis skenario sih. Menurut aku, pendidikan tetap penting, either kursus, atau sekolah, atau kuliah, gitu. Itu menurutku juga penting banget, dan, dan jangan cuman, apa ya, kan banyak juga nih, workshop penulisan, atau seminar penulisan skenario, yang cuman, satu hari, bahkan cuman dua jam, gitu. Nah, itu juga bukan sesuatu yang, kemudian, kamu ikut, terus kamu berharap, besoknya jadi penulis skenario, gitu. Jadi, paling tidak menempuh pendidikan formal, ada, either kursus, maupun, either kursus, maupun, sekolah, kuliah, film, gitu. Terus, habis itu, karena melalui pendidikan itu, juga kita, akhirnya kita berdapat networking, kita tahu, harus kemana, bekerjanya, terus, kita membangun networking, ketemu dengan, orang-orang film beneran, gitu. Ketemu dengan, pelaku film, pelaku industri, untuk kemudian, kita memperkenalkan diri, gitu, memperkenalkan diri, dan, dengan percaya diri, bilang, saya bisa menulis, gitu. Oke. Itu sih. Mungkin aku, aku mau ada, dua tambahan pertanyaan, dari aku, mewakilin sobat-sobat kuiku juga, sebenarnya. Boleh, boleh. Sebenarnya, bisa nggak sih, Mbak Titin, misalkan, let's say, kita suka nulis, gitu. Dan, kita punya ide-ide cerita, yang menurut kita menarik, karena kita, apa ya, mungkin kayak, let's say, hidup kita, banyak dramanya, gitu. Kita bisa nih menarik, atau dari cerita teman, gitu, kehidupan teman, gitu, segala macam, dan lain-lain, kayak gitu. Bisa nggak sih, kita menjadi penulis, tapi, di sisi lain, kita nggak suka baca. Ada kemungkinan bisa, atau nggak bisa, Los, tetap baca, gitu, banyak-banyak baca juga, atau? Sebenarnya, mungkin masih bisa, cuman, menurut aku, tujuan kita tetap, rajin membaca, gitu, banyak membaca, adalah kita memperkaya, apa nanti yang kita tulis, gitu. Jadi, justru menambah wawasan, aja sih, gitu. Dan, sebagai penulis skenario, juga kan akhirnya kita harus, harus punya wawasan yang cukup luas, ketika kita misalnya, menulis tentang sesuatu yang, tidak, tidak dekat dengan kita, gitu. Kalau kita nggak punya wawasan, ke arah situ, gimana kita nulisin, ya, gitu. Apanya aku, tidak punya wawasan tentang dokter, tapi tiba-tiba karakter aku, yang harus aku tuliskan di dokter, gitu. Otomatis aku harus, setidaknya pasti aku harus membaca, harus riset tentang, kedokteran, tentang ilmu kedokteran, tentang profesi kedokteran, gitu. Jadi, tetap membaca itu diperlukan, untuk memperkaya, ide wawasan, maupun, cara kita menulis juga, sih, Dari membaca itu, kita banyak, mendapatkan, cara-cara menulis, yang, apa ya, istilahnya, yang baru, yang menarik, gitu. Tapi, kalau gak mau, gak suka baca, yaudah, tetap bisa, kok jadi penulis skenario, tapi, mungkin, tidak, sekaya, kayak, maksudnya, itu, tulisannya, dan untuk tulisan, tidak sekaya, mereka yang, suka membaca, gitu. Nah, terakhir, sih, sebelum kita masuk games, tapi, memang, Mbak Titin, dari kecil, cita-citanya, pengen, di dunia perfilman, ya, kayak, sampai akhiran, Mbak Titin, kan, ngambil, apa, sekolahnya, kan, juga perfilman, kan, itu, apakah, emang, dari dulu, udah ada cita-cita, sana, atau, mungkin, awalnya sesuruhan, dari, keluarga, kalau, kalau aku, kalau aku, sebenarnya, baru menyadari, suka audiovisual, itu, baru SMA, sih, gitu, sebelum-sebelumnya, kayak, menjalani hidup, sesuai akuran, gitu, tapi, waktu SMA, akhirnya, gak tahu, awalnya, mungkin, karena, suka gambar, walaupun gak jago, gitu, habis itu, suka menulis, dan, akhirnya, suka menonton, nonton TV, lah, nonton TV, nonton, waktu itu, belum, film belum terlalu ini, ya, tapi, suka nonton TV, suka membaca cerita, jadinya, istilahnya, kayaknya, tuh, kuliahnya, tuh, harus di, bidang seni, aja, gitu, rasanya, waktu itu, gitu, terus, tapi, karena, melihat, waktu itu, dunia televisi lagi berkembang, akhirnya, aku memutuskan, masuk, memang, ke, jurusannya televisi, di penyetradaraan, gitu, wow, terus, benar-benar, nyemplung-senyemplung-nyemplungnya, gak berhasil, luar biasa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, oke, Mbak Titin, aku mau ngajak, kita icebreaking dulu, main-main games dulu, ya kan, gamesnya, simple banget, sederhana, aku cuman kayak, ngasih, dua pertanyaan, terus Mbak Titin, kayak milih, tapi harus dengan cepat, dan jujur, oke, gak boleh mikir ya, gak boleh mikir, jadi apa yang aku tanya, langsung, bang, oh ini, A, B, gitu, oke, udah siap ya? Boleh, boleh, oke, pertanyaan games pertama, saat nonton, lebih pilih, ada popcorn, atau Coca-Cola? Popcorn, popcorn, kurang cukup ya, padahal gak dua-duanya sih, oh, tapi emang lebih suka apa? Enggak dua-duanya sih, enggak, bukan penggebar dua-duanya, tapi, kalau nonton, tetap bawa cemilan, kayak apa gitu, enggak, atau ya udah nonton aja, yang berat-berat aja, cemilan, film romans atau action? Romans, romance, ini aku tahu sih jawabannya, cuma boleh aku tanya lagi, script writer atau asis yang sudah ada? Script writer, nonton drama series atau film? Duh, berat. Boleh drama series gak jawabannya, nonton kan? Ya bener, drama series lagi, lagi drakor ya, gitu. Nah, ini aku juga tahu jawabannya, cuma bisa nih, drakor atau serial barat? Drakor. Drakor tetap ya? Drakor dong, Drakor, opa. Dilan atau Milea? Dilan. Dilan. Kenapa emang, Udipin? Gak apa-apa, Dilan aja. Gak apa-apa sih, saya. Oke, ya itu aja, games. Udah ya? Mau lagi, mau lagi, mau lagi. Enggak, enggak. Oke, tapi bisa sih, mungkin ada satu, lagi. Kalau, lagi, ini bukan pilihan sih, conk, pertanyaan harus jauh dengan cepat dan jujur aja. Oke. Kalau lagi nulis skenario, biasanya sambil ngapain? Sambil, bisa sambil ngapain deh, gak bisa sambil ngapain. Aku bukan tipe yang sambil dengerin musik, aku enggak sih, aku malah gak bisa sambil dengerin musik. Oke, tapi kalau misalkan, silent aja gitu. Atau, atau sambil ini mungkin harus minum kopi, makan hidupin, atau apa gitu, makan Burger King gitu kan, baru aja nulisnya. enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Biasa-biasa ada. Oke, ini ada lagi deh. Iya. Tempat favorit nulis skenario? Rumah. Aku suka ya di rumah. Halo? Sebentar ya. Oke. Sampai jumpa. 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 mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya biasanya kalau online iya Mbak Titin maaf banget juga aduh ya aku sudah kembali lagi mohon maaf emang mungkin waktunya kita udah ngobrol sejam lebih juga aduh maaf Mbak Titin mas semua sahabat-sahabat wikul tapi aku juga benar-benar makasih banyak untuk Mbak Titin yang udah sharing banyak banget ilmu-ilmu hari ini berguna banget semoga apa yang udah disampaikan tadi bisa jadi bekal untuk sahabat-sahabat wikul dan aku yakin sih dan aku pun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang segudang pertanyaan lah ke Mbak Titin jadi penulis skenario gimana yang lebih dalamnya lagi pengalaman-pengalaman Mbak Titin tapi di sesi berikutnya Mbak Titin ya kita nanti ngobrol-ngobrol lagi semoga Mbak Titin masih mau untuk diunggu kita boleh-boleh kapan-kapan ketemu lagi iya dong oke tanpa fris ya tanpa fris jangan lagi Mbak Titin nggak apa-apa oke oke mungkin sahabat-sahabat wikul kalau masih ini sebenarnya masih banyak sih mereka pada nanya cuman kalau misalkan masih penasaran banget nggak sabar pengen nanya mungkin boleh follow aku Mbak Titin mungkin ada social medianya At PINUD ya At PINUD oke ya pasti pada ngetahuan tapi nggak cari aja gitu kan nanti boleh mungkin boleh boleh DM atau kalau misalkan Mbak Titin buka sesi Q&A boleh ditanya-tanya nanti kalau Mbak Titin ada waktu pasti Mbak Titin jawab gitu ya siap oke Mbak Titin sebelum kita tutup dan kita udahan main game Oke, kira-kira ada harapan apa dan pesan apa yang ingin disampaikan dari Mbak Titin untuk para generasi muda Indonesia sekarang? Ya, kalau aku sih pesannya untuk generasi muda, intinya sih kalau udah tahu, udah ketemu kesukaan, udah ketemu kamu cintanya di bidang apa, ya kejar di bidang itu sih. Lakukan semaksimal mungkin, gitu. Dan satu hal yang selalu aku garis bawahi adalah pendidikan juga penting. Jadi selain berusaha, kita juga harus terus belajar, terutama juga menempuh jalur pendidikan yang tepat sesuai dengan bidang yang kamu sukai. Amin, ya betul banget. Yes, karena pendidikan itu memang paling penting, bener, dan banyak belajar, jangan mau enaknya aja, kayak ah gue ngerasa udah bisa, ini udah keren nih, gitu. Tapi banyak baca juga, banyak belajar. Pokoknya apapun yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Titin juga coba diterapkan, gitu. Karena ini udah terbukti nih, senior kita sudah berhasil menjajaki bidang ini. Luar biasa Mbak Titin, sekarang lagi makasih banyak. Terima kasih, terima kasih Kwi Ku. Terima kasih Kania. Terima kasih loh, aku sekali lagi minta maaf kalau sempat nge-freeze. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih semua. Iya, betul. Oke. Aku juga mau ngasih banyak untuk sobat-sobat Kwi Ku yang udah pada nonton, yang udah pada join di live session ini sama Mbak Titin. Ini suatu kehormatan banget, Mbak Titin bisa ada di sini, bisa ngobrol, sharing ilmunya, luar biasa banget. Jadi hari ini sesuatu banget lah kehadiran Mbak Titin. Makasih Mbak Titin. Makasih sobat-sobat Kwi Ku. Terima kasih semua. Bye.